selamat datang di channel tiara java selamat bergabung kepada anda yang baru menemukan channel ini hari ini 14 Maret 2023 pukul 15 lebih 11 menit atau pukul 3 lebih 11 sore terjadi hujan turun setelah lebih dari 10 hari tidak hujan ini berkah luar biasa dan saya kira ini keberuntungan juga karena tadi pagi kami melakukan panen bawang merah di lahan yang umurnya 55 hari setelah tanam di luasan 100 ru atau 1400 meter persegi sedangkan bibitnya peritilan itu sekitar 110 atau 120 kilo lupa lah persisnya dan untungnya sekali begitu hujan turun baru saja ini greenhouse saya sedang kosong setelah ditanami bawang merah yang panen ganda jadi panen bawang merah sekaligus panen gulma karena saya biarkan saja nah inilah untungnya kita punya greenhouse sebagai petani bawang merah sebetulnya petani apapun lah karena ini bisa dimanfaatkan untuk menjemur hasil panen bisa anda bayangkan kalau hari ini saya tidak punya greenhouse dan mengira musim kemarau sudah datang karena bayangkan lebih dari 10 hari itu tidak turun hujan bisa kelabakan nah ini saya sangat beruntung Anda bisa dengarkan rintik hujan kita menepi coba ya pokoknya sekarang terjadi hujan lah Hai dan sekali lagi Alhamdulillah Hirobilalamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam panen bawang merah yang pada awal pertumbuhannya sampai menjelang panen di gempur hujan bisa selamat daunnya masih hijau jauh tua dan ya tergolong sehat lah meskipun ini juga diserang oleh alternaria pori atau bercak ungu atau trotol Hai dan mungkin juga antraknosa Hai Alhamdulillah ini masih bisa panen padahal dari lahan ini eh kami tidak bisa membuang air karena drainasenya buruk sehingga tiap kali habis hujan saya guras menggunakan mesin diesel pompa air tenaga diesel nah ini tadi Hai selesai sejak sekitar pukul setengah satu atau jam satu dan dimasukkan ke sini kemudian ini di tata di atas eh anyaman bambu kalau kawan-kawan tani di ngajuk menyebutnya widik Hai atau betek lah disini di Blitar Hai ini kita memakai Hai satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sembilan sepuluh ada tiga yang eh gapuk atau lapuk sehingga saya buang ini kalau panenanya sih berapa pertuk ya ini kan tidak diikat diombiok tapi langsung di taruh di atas apa karung plastik itu kemudian dipetuk di eh ya di tali begitulah dosong tadi satu Hai mobil L300 tidak sampai munjung sih ini perkiraan kasar sih mungkin panenan 1,7 atau 1,8 lah kondisi basah kalau kering mungkin ya ada sekitar Hai satu setengah ton tidak banyak karena memang ya Hai eh musim hujan foto sintesa tidak bisa berlangsung optimal tapi ini patut disyukuri tidak super sih kalau seperti ini di daerah kami tidak super kalau musim hujan karena saya tahu persis tetangga lahan itu Hai jauh lebih besar dibanding ini Hai sebesar lato-lato kira-kira begitu Hai itu punya tetangga lahan kalau saya ya standar-standar sajalah yang penting sehat dulu hai 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 ini kiranya kalau dibawah Greenhouse seperti ini bisa di keringkan dalam tempo tiga atau empat hari nanti saya beritil atau saya potong daunnya kemudian saya jual kering harapan saya masih Hai harganya membaik daripada ditebaskan di lahan yang menurut informasi kurang dari 15.000 borongannya itu tidak cukup mengembirkan mengembirakan bagi kaum tani kalau air gas gitu Hai di video sebelumnya ada yang tanya eh kenapa di sebelumnya ini ada plastiknya atau UV plastik UV maksudnya ultraviolet terus kok tidak ada nah ini saya jelaskan bahwa yang tidak ada plastiknya itu adalah di lahan sebelah selatan Greenhouse ini saya akan tunjukkan dari dalam Greenhouse Hai Nah kita sedang melihat ke arah luar dari Greenhouse Hai terhalang oleh insect net atau jaring serangga itu adalah tanaman yang saat ini usianya 15 hari setelah tanam kita akan melihat dari tampak luar supaya lebih jelas ya inilah lahan yang berada di selatan Greenhouse umurnya 15 hari setelah tanam kemarin saya pupuk melalui kocor dan sudah saya dokumentasikan sprinkle-nya sudah terpasang mini itu jaraknya dua setengah meter ke sana kira-kira ya 2,6 atau 2,7 meter kalau sekarang gemis berarti ini nanti saya tidak nyalakan sprinkle tapi mungkin akan saya spray tipis-tipis karena baru saja hujan Hai demikian hai 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 sementara ini adalah bawang merah yang dipanen dari lahan di dalam Greenhouse ini sudah beberapa hari lalu hari Minggu seingat saya semingguan lebih lah belum selesai diperintil enggak apa-apa ya jadi memang kecil-kecil tetapi ini kan minim perawatan semprotnya Hai eh hanya empat kali atau tiga kali ya saya lupa itu fungi kelas murah dan yang lebih banyak adalah nutrisi atau pupuk daun kemudian saya tinggal begitu saja sehingga gulmanya waktu itu luar biasa Anda bisa cek video sebelumnya yang berjudul panen ganda di Greenhouse ganda itu satu bawang merah satunya adalah gulmah ini kawan-kawan saya kira ini bisa menjadi Hai apa model bertani yang versi malas-malasan lah kalau di dalam Greenhouse itu bisa tanpa spray pun panen asalkan gulmah terkendali berarti ideanya memakai mulsa pemupukan lewat apa selang infus misalnya pengairannya juga lewat selang infus itu bisa Hai ya siapapun akan panen saya kira Hai kalau memakai Greenhouse kalau di hamparan atau open field lahan terbuka itu membutuhkan perawatan ekstra karena Hai mutlak perlu disemprot standar saya tidak tiap hari kalau ada yang berani tidak tiap hari mungkin menggunakan Fungi Zida yang sangat banyak atau offer Allah Allah nah karung ini berisi bawang merah yang daunya Apa agak berhendil atau ya rusak lah, tapi ini juga masih ada ini, jadi kalau daunnya kurang waras atau pendek-pendek begini di tali model begini tidak bisa, nah yang tergolong rusak satu, dua tiga, empat, lima, enam enam karung, enam karung itu tidak, itu utuh tapi model diwadahi seperti itu, nah, tapi ya nyatanya masih seperti ini masih ada daun, jadi tidak benar-benar rusak total lah daunnya, masih disyukuri, karena ini trotolnya luar biasa, dulu saya gempur fungisida kontak dan sistemik tiap hari tiap pagi oleh kawan tani saya hanya hari, minggu atau seminggu sekali, nah yang lainnya itu berarti yang daunnya waras, karena kalau tidak waras akan sulit diwadahi model seperti ini dipetuk istilahnya ini rencananya untuk di lahan lain yang 120 ru itu akan saya panen tiga atau empat hari lagi, karena hari ini umur 56 hari setelah tanam dan rencananya juga saya panen sendiri, diproses, tidak dijual di lahan untuk menekan kemungkinan untung tibis lah kira-kira begitu agak sedang fluktuatif, naik turun, saya tidak tahu prosesnya, tapi yang jelas kalau ditebas itu cenderung ya lebih murah seperti ini kawan-kawan ini yang saya maksud tadi sebenarnya utuh daunnya cuma ini tadi maksudnya untuk diikat, tapi tidak jadi akhirnya ya dimasukkan begitu saja ini daunnya masih utuh semua berapa hasil akhirnya setelah pritil nanti akan juga saya update rencananya saya undang tim pritil dari kecamatan sebelah jadi beda kecamatan itu biasanya 10 orang biaya pritil disini adalah seribu rupiah per kilogram tapi ini mungkin baru 3 atau 4 hari lagi saya pritil dan biasanya kalau musim apa panas begini ya masih ya sudah kering lah semoga demikian berikutnya harapan saya ini akan saya pakai untuk mengeringkan panenan dari lahan yang satunya dan setelah itu ini di dalam greenhouse ini saya olah untuk saya tanami lagi bawang merah dengan menggunakan metode pemupukan yang melalui semacam sprinkle tapi kecil namanya micro jet sprayer kalau saat ini menggunakan selang drip ini tidak efektif kalau untuk pemupukan karena ya tidak bisa adil menjangkau pokok seluruh pokok tanaman yang lebih adil saya kira menggunakan micro jet sprayer kecil begitu di atasnya kita pasang gantung dan setelah pemupukan disiram demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini saya ucapkan matur sembahan dan mohon bimbingan serta petunjuknya salam terima kasih Terima kasih.